Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan selamat dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 7 SMP Kurpulung Merdeka, tepatnya pada bab 1, bilangan bulat tentang pengurangan. Ini pada halaman 26, 27, 28, dan 29 soal 1. Melanjutkan permainan kartu pada Q, isilah tabel berikut ini dengan kalimat pengurangan untuk menghitung banyaknya langkah perpindahan pada giliran kedua. Jadi langkah pertama kita isi dulu kalimat matematika pengurangannya pada kolom terakhir. Kita lihat pada kolom pertama disini positif 4, jadi positif 4 kita tulis. Lalu kurang karena ini pengurangan, lalu tanda kotak, ini menunjukkan yang akan kita jawab, kita cari hasilnya, lalu sama dengan, dan hasilnya adalah positif 1. Inilah kalimat matematikanya, jadi kolom warna hijau inilah nanti kita akan cari berapa kita isi supaya hasilnya sama dengan positif 1. Kemudian baris kedua, berarti negatif 3 kurang kotak, biru sama dengan positif 2. Dan yang baris ketiga, negatif 2 kurang kotak, sama dengan negatif 6. Nah sekarang kita isi ini, tanda tanya ini, kita isi dengan positif 4 kurang berapa supaya sama dengan positif 1, yaitu 3. Jadi 4 kurang 3 sama dengan positif 1. Lalu baris kedua, kita isi dengan angka negatif 5, jadi negatif 3 kurang negatif 5 sama dengan positif 2. Lalu baris ketiga, kita isi dengan angka 4, karena negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 6. Baris kedua, jelaskan bagaimanakah menghitung negatif 6 kurang negatif 2 dengan menggunakan garis belangan. Kita langsung di sini, negatif 2 ke negatif 6 ini adalah Melangkah, dari negatif 2 ke negatif 6 berjarak 4 satuan ke arah negatif, jadi banyaknya langkah perpindahan. Gaco pada giliran kedua adalah negatif 4. Soal 3, hitunglah menggunakan garis bilangan nomor 1, positif 2 kurang positif 4. Jadi ini sudah ada garis bilangannya. Positif 2, berarti kita start dari 0, 2 langkah ke kanan. 2 langkah ke kanan. Tepatnya di bilangan 2. Kemudian melangkah ke kiri 4 langkah dari 2. Nah, ini warna biru pas di negatif 2. Jadi hasilnya 0 ke negatif 2, sama dengan negatif 2. Hasilnya negatif 2. Nomor 2, positif 3, berarti melangkah 0 ke kanan. Tiga langkah. Kemudian melangkah lagi, ini negatif kurang, berarti melangkah lagi 6 langkah ke kanan. Positif 3 tadi, kemudian melangkah lagi, tepatnya dikena di positif 9. Sehingga, sehingga jaraknya dari 0 ke 9, itu sama dengan positif 9. Tiga. Negatif 1 kurang 3. Jadi 0, dari 0 melangkah ke kiri, karena negatif 1 langkah. Lalu, melangkah lagi ke kiri, tiga langkah. Tepatnya di angka, negatif 4. Lalu kita baca hasilnya. 0 ke negatif 4, sama dengan negatif 4. 4, negatif 4 kurang negatif 5. Jadi dari 0 ke kiri, 4 langkah. Kemudian, ke kanan, 5 langkah. Karena ini negatif-negatif ketemu, jadi tambah 5 langkah ke kanan. Dari negatif 4, 5 langkah ke kanan. Positif, tepatnya di positif 1. Jadi dari 0 ke 1, hasilnya positif 1. Soal 4, ubahlah kalimat pengurangan berikut, itu menjadi kalimat menitmati ke penjumlahan. Selanjutnya, hitunglah hasilnya. 1, positif 5 kurang, positif 12. Jadi kita jadikan tambah, sama dengan positif 5, tambah negatif 12. Hasilnya adalah negatif 7. Kedua, kita jadikan tambah positif 3, tambah negatif, tambah positif 8. Ini ya. Hasilnya adalah positif 11. Nomor 3, sama dengan negatif 15, tambah negatif 10. Hasilnya adalah negatif 25. Keempat, sama dengan negatif 7, tambah positif 7. Hasilnya adalah 0. Nomor soal 5, hitunglah 0 kurang positif 3. Jadi langsung saja ini sama, 0 kurang 3, negatif 3. Lalu nomor 2, 0 kurang negatif 5. Jadi sama ini, 0 tambah 5. Hasilnya adalah 5. Nomor 6, hitunglah negatif, hitunglah positif 8, positif 8 kurang positif 2. Kita selesaikan sama ini, 8 kurang 2, sama dengan 6. Atau positif 6. Kemudian, 3 tambah 7, 3 kurang 7, negatif 4. 5 kurang negatif 4, sama ini 5 tambah 4, 9. Kemudian, nomor 4, negatif 12, tambah 9, sama dengan 21. Jadi ini hasilnya negatif, aduh, ini apa ini? Negatif. Di sini, jadi nomor 4 ini, negatif 2, 1. Berikutnya, nomor 5, negatif 27, kurang negatif 15. Sama dengan negatif 12. Nomor 6, negatif 16, kurang negatif 16. Jadi ini sama dengan 0. 7, 38, kurang negatif 12. Sama ini, 38 tambah 12, 50. Kemudian ini, nomor 8, negatif 10, kurang 0, negatif 10. Dan 0, kurang negatif 24, sama ini, dibaca 0, tambah 24, 24. Nomor 8, kita langsung jawab nomor 1, negatif, 2,7 kurang negatif 3,4. Jadi ini kita sama jumlahkan ini, perkurangkan 3,4, kurang 2,7. 3,4, 2,7, baru perkurangkan, jadi 4 kurang 7, tidak bisa kita pinjamkan di 3 ini, akhirnya kita simpan 1, berarti disini baca 14, 14 kurang 7, 7. Nah, sekarang tadi disini, tinggal 2, 2 kurang 2, 0. sehingga hasilnya 0,7. Di nomor 2, negatif 1 kurang positif 0,8, ini sama kita jumlahkan, ini tapi hasilnya negatif. jadi disini, negatif 1, dengan 0,8, kita jumlahkan, hasilnya 0, tambah 8, 8, 1, tambah 0, 1, tapi hasilnya negatif 1,6, 1,8, sorry ini 1,8, ini tadi 0, tambah 8, adalah 8. Berikutnya, nomor 3, 1 per 5, kurang negatif 4, per 5 kita lihat ini, disini adalah pecahan biasa, penyebutnya sama, yaitu 5, maka kita langsung jumlahkan, pembilangnya 1, tambah 4, jadi ini sama, 1 per 5, tambah 4 per 5, yaitu, 1 tambah 4, yaitu 5 per 5, 5 per 5, itu sama 5 bagi 5, yaitu 1. Nomor 4, negatif 3 per 4, kurang negatif 1 per 2, ini, kita selesaikan, penyebut 4, 4, 4 bagi 4, 1, 1 kali 3, 3, 4 bagi 2, 2 kali 1, 2, jadi ini, tadi ini negatif-negatif, kita ubah saja, jadi tambah disini, kemudian, mengganti 3, 4 bagi 4, 1 kali, negatif 3, negatif 3, lalu kita jumlahkan, negatif 3, tambah 2, negatif 1, per 4, nomor 5, negatif 0,75, kurang negatif 3 per 4, ini pecahan, desimal, kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu negatif 75, per 100, kurang, negatif 3 per 4, lalu kita sederhanakan ini, 75 per 100, itu sama dengan, 3 per 4, masing-masing dibagi 25, 75 bagi 25, 3, 100 bagi 25, 4, jadi pengganti, negatif 75 per 100, adalah negatif 3 per 4, lalu kita jumlahkan, karena ini ketemu, ini negatif kali negatif positif, 3 per 4, kita jumlahkan, negatif 3 per 4, tambah 3 per 4, itu hasilnya 0, nomor 6, negatif 7 per 4, kurang positif 0,4, jadi kita perkurangkan, tapi di sini ada pecahan, desimal, kita jadikan dulu pecahan biasa, 0,4, sama 4 per 10, jadi ganti dengan, kurang 4 per 10, 4 per 10 ini, disederhanakan, masing-masing bagi 2, 4 bagi, 2, 2, 10 bagi, 25, jadi kita ubah lagi, ini tetap, negatif 7 per 4, kurang, diubah 2 per 5, kita sederhanakan, lalu kita samakan penyebut, yaitu 20, di sini 2, kita ganti 8, dari 20 bagi 5, 4, 4 kali 2, 8, kemudian ini, 7, kita ganti 20 bagi 4, 5 kali 7, 30, negatif 35, 5, nah sekarang kita sehingga, negatif 35, kurang 8, sama dengan, negatif 43, per 20, jadikan campuran, sama dengan, negatif 2, 3 per 20, itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,